Ini masih cepat, amin. Karut-parut kasus pembunuhan Vina Eki masih terus menjadi sorotan masyarakat. Terbaru, eks terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal menyatakan sosok Pegi Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Foto DPO Pegi alias Perong sempat ditunjukkan oleh polisi kepada Saka Tatal dua pekan lalu. Menurut Saka, berdasarkan foto yang diperlihatkan polisi dengan Pegi berbeda jauh. Waktu dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Kualitas Jepun dan Kualitas Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini, ini foto-fotonya dan sampai yang di foto yang ditangkapnya sekarang itu berbeda jauh. Yang boleh diceritakan, Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-ciri cirinya itu dari muka sama dari telinga itu berbeda. Yang ini, ini foto yang ditangkapnya. Oh, ini foto yang ditangkapnya. Sama dari muka itu berbeda. Sama Pegi yang sekarang. Di Pemanda saat itu kan ada tiga DPO dan salah satu Pegi Setiawan ini katanya di tam, kemudian pendek, dan juga rambutnya keriting. Nah, di situ itu tidak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting, tapi yang Pegi yang sekarang ditangkap itu berbeda jauh. Sampai yang dipoto dan ditunjukkan oleh tiap polisian. Tapi itu sama tidak jari-jari, sama ya. Tidak sesuai dengan yang boleh ditangkap, ya. Menanggapi pernyataan Saka, kuasa hukum Pegi Setiawan, Yudhya Alamsyah, menyebut hal ini menjadi bukti kekeliruan antara Pegi Setiawan yang ditangkap dan DPO pembunuhan bernama Pegi. Kuasa hukum Pegi meminta Polda Jawa Barat segera membebaskan kliennya. Lepaskan segera Pegi Setiawan, karena klien kami bukanlah pelakunya. Dan tunjukkan dari penyidik ini, publikasikanlah foto yang telah diperlihatkan kepada Saka Tata ke publik, biar publik pun ikut mencari keberadaan Pegi Setiawan atau Egi atau Pero. Adik Pegi Setiawan, Lusiana, juga membenarkan apa yang disampaikan Saka Tata tentang perbedaan foto DPO Pegi dengan sosok Pegi yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Lusiana juga menyebut, Pegi berada di Bandung bukan di Cirebon saat kasus pembunuhan Vina dan Egi pada 27 Agustus 2016.